Dugaan kasus hepatitis akut ditemukan di Tulungagung. Pada Jumat 6 Mei lalu, seorang anak usia 7 tahun asal kejamatan Kedungwaru meninggal dunia di rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung. Korban terindikasi mengalami hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Kasil Rohmat, mengatakan, beberapa hari sebelum meninggal, korban mengalami gejala demam, mual muntah, dan kulit menguning. Korban sempat dirawat di rumah sakit swasta, namun kondisinya terus menurun. Kemudian korban dirujuk ke LSUD Dr. Iskak dengan kondisi kesadaran menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut Kasil, hasil uji laboratorium tidak menemukan jenis hepatitis yang dialami korban. Untuk mencari penyebab pasti, Dinas Kestulungagung telah mengirimkan sampel, antara lain darah, fesis, dan urin korban ke Laboratorium Kementerian Kesehatan. Kejalannya mirip seperti yang menjadi perhatian WHO maupun Kementerian Kesehatan. Ada demam, ada mual muntah, nyeri perut, ada kuning, hingga sampai terjadi penurunan kesadaran. Tetapi apakah ini memang seperti yang menjadi kewaspadaan kita semuanya, itu masih perlu dipastikan di Kementerian Kesehatan. Jadi sampel kita kirim ke sana, baik itu darah, urin, dan lain sebagainya kita kirim ke sana. Nah, tetapi karena ini penyakit reemerging yang memang perlu kewaspadaan, new emerging, jadi penyakit bau yang memang perlu kewaspadaan, itu kita memang pantas bersiaga, meskipun tidak perlu harus ada masyarakat takutan dan lain sebagainya. Tidak perlu berspekulasi yang bermacam-macam, karena memang belum dipastikan apakah itu sama seperti yang terjadi di negara-negara lain. Pasca temuan kasus diduga hebatitis akut tersebut, pihak Dinkes Tulungagung langsung melakukan penelitian epidemiologi di lingkungan sekitar rumah korban. Hasilnya petugas tidak menemukan warga yang mengalami gejala serupa dengan yang dialami korban. Agus Bondan, JTV, Tulungagung